Masih saling simpan rasa, Denny Darko minta Torik Halilintar batasi pertemuan dengan Fuji. Ahli tarot Denny Darko mendadak beri peringatan kepada Torik Halilintar usai menerawang terkait hubungan sang youtuber dengan mantan kekasihnya, Fuji. Sebagaimana diketahui belakangan ini, Fuji dan Torik Halilintar kerap disatukan dalam sebuah acara. Bahkan terkadang di acara tersebut tidak ada sosok kekasih Torik alias Masaid yang menemani. Seperti baru-baru ini, saat keduanya tergabung dalam tim merah di acara merah meriah maupun acara bening sekelinik beberapa waktu lalu. Alia Masaid dikabarkan tengah berada di Tanah Suci untuk menjalankan umroh. Denny Darko mengungkap bila kedekatan Torik Halilintar yang ala kadarnya dengan Fuji memang sengaja dilakukan untuk menjaga hati Alia Masaid. Pun kedekatan yang terjalin antara Fuji dan Torik di acara-acara tersebut merupakan usaha terbaik dari kedua belakang pihak untuk bersilaturahmi. Sebab hubungan Fuji dan Torik Halilintar di terawang telah merenggang dan menjauh lebih dari apa yang dipikirkan publik. Saya kira mereka ini memang merenggang lebih jauh dibandingkan sebelumnya dan seharusnya. Mereka ini gak ngobrol seperti yang orang harapkan, ucap Denny Darko seperti dikutip dari kanal Youtube pribadinya pada Senin 15 Januari 2024. Denny Darko juga menjelaskan bila Torik Halilintar dan Fuji sengaja jaga jarak lantaran memiliki alasan masing-masing. Bila Torik menjaga perasaan sang kekasih, Fuji rupanya berusaha mempertahankan reputasi baiknya. Sepertinya Torik menjaga perasaan Alia dan Fuji pun menjaga anggapan orang, kata Denny Darko. Menariknya, meski keduanya telah berjauhan, namun Denny Darko mengungkap adanya indikasi tak terbuka dari sepasang mantat kekasih ini. Ia menyebut bila Fuji dan Torik Halilintar diam-diam masih memiliki perasaan untuk satu sama lain. Tapi yang saya lihat sih, walaupun berjauhan, mereka ini masih ada menyimpan rasa ya, kata Denny Darko. Tentunya hal ini jadi perhatian bagi Denny Darko. Ia pun meminta Torik Halilintar membatasi pertemuan dengan Fuji, lantaran hal tersebut bisa berpengaruh terhadap hubungannya bersama Alia Masait. Ini sih sangat berpotensi bisa saja menimbulkan kekisruhan antara Torik dan Alia, jadi saya kira sih sebaiknya pertemuan-pertemuan seperti ini bisa sedikit dihindarkan ya, hujarnya. Lebih lanjut, Denny Darko juga menyebut bila Alia Masait memang sosok yang legowo dalam menerima Torik Halilintar sebagai kekasih. Ia disebutkan enggan mengambil Ali posisi Fuji di hati sang kekasih. Meski demikian, tak dipungkiri Alia Masait kerap merasa insecure, rantaran terus dibandingkan dengan Fuji. Terima kasih telah menonton!